Intro Halo Mabro ketemu lagi di channelnya Simuni Apa kabar kembali sahabat kawan-kawan ku semuanya Kita akan bahas magi kita yang gayanya kasual dan futukai banget Mabro kemarin masih banyak yang nanyain untuk masalah refine mengenai senjata yang warna biru Bagusan mana mang kira-kira lebih murah yang mana Intinya sih lebih murah dan efisiensi ya Sebenernya kalau kalian udah tau permainan ini Harusnya kalian bisa kumpulin untuk senjata yang di level 31 itu yang warna biru Selain dari armor yang memang gue pake full set Belum sempet sempet digorok untuk kepalanya Gak apa-apa gunakan full set juga menurut gue sih lebih aman ya Yang penting damage magic attack dengan status lo tuh udah maksimal dari gayanya full intelligence Setelah dipotong dari persaratan dari ekip yang lo pake Oke gue sempet ngerjain kemarin mengenai masalah enchant dan combine ya Mabro Jadi ada beberapa hal yang memang harus kalian perhatikan Selain dari pada aplikasi dan aktivitas pada umumnya yang kalian kerjakan setiap hari ya Mabro Ini kita bahas dulu untuk masalah refine gue rekomendasikan untuk sekarang di updatean yang baru ini Seal M ini kalian jangan konyol untuk melakukan penempaan disekaliguskan langsung plus 9 Jadi tahapannya itu kalian harus cari 2 barang 1 jenis Ini di level 31 ada dari si kumbang Kalian mungkin kalau udah main di atas level 33 Lebih cocok mainnya di kumbang aja ya di laywuk Nah sedangkan untuk proses penempaan Dan gue sarankan kalian jangan maksain untuk lewat secara auto nempak lewat dari plus 8 Jadi maksimal plus 8 ini cukup mudah dan menurut gue lebih hemat Karena posisinya hanya memakan belasan kali lo refine dari 2 biji itu bisa dapet plus 8 yang sama Jadi tinggal kalian combine-combine aja sampai ke plus 9 Bikin 2 biji plus 9 nya tempain lagi untuk nyari ke plus 10 Jadi jangan sampai konyol kalian auto enchant itu dari plus 1 sampai plus 9 gitu ya Menurut gue itu udah gak worth it sekarang Ini gue udah buktikan sendiri guys Jadi kita akan nempak ke plus 12 ini senjata biar agak jauh damagenya dibandingkan dengan senjata yang plus 10 nya gue punya Dari equip ungu Jadi kalian boleh pelan-pelan aja dan kalian kumpulkan barang-barang sampahan yang bisa kalian dismantle Untuk dapetin gemsnya ya Jadi otomatis nanti kalian akan cukup hemat dan kalian punya tenaga baru untuk nge-upgrade equip selanjutnya di levelan 40 Tapi kalau untuk semen tahun yaudah kita pake aja yang senjata di plus 12 ini lah Gue cukup puas karena memang dia punya OPT tambahannya 100 dari opsi yang kita punya Itu menurut gue udah cukup oke Dengan magic gue memang gak akan nyampe sampai 3 ribu Kalau pengen sampai 3 ribu untuk magicnya itu gue harus pake kepala kucing yang warna hitam ya Dan itu butuh banyak banget untuk burner heartnya Yang memang gue mungkin harus beli karena gak ada couple Kalau dari couple gue tinggal nuker-nuker rose aja Cuma gak apa-apa ini adalah salah satu contoh dari karakter yang memang dimainkan secara free to play dari awal Dan memang mainnya normal Gak lebih dari 8 jam Gue selalu mainkan karakter ini 4 jam 4 jam dengan karakter yang lainnya Jadi sehari gue cuma waktu punya ada 8 jaman lah untuk mainin gini Oke udah sampai jadi plus 12 Jadi kalian lebih fokus nanti cari OPT aja Kalau gue kan cuma pake idung celeng Pink nose ini cukup efektif lah untuk seorang Mage yang memang bener-bener main santai Karena untuk nyari OPT legend itu gak semua orang beruntung Jadi ini adalah salah satu contoh karakter yang memang dimainkan secara wajar ya bro ya Bukan extreme ataupun hardcore player Jadi kalian nikmatin aja permainan tahapan-tahapannya Yang jelas kalian jangan sampai lupa bahwa yang kalian beli itu Harus menggunakan Shafir setiap hari nah seperti ini Kalian harus beli Shafir Posisinya disitu Beberapa barang juga harus lo ambil Mungkin kalau kalian seorang Mage ataupun Warrior Kalian wajib banget ngeluarkan 200 Shafir setiap hari ya Ya ini salah satunya untuk beli 1000 Peace Dari Sup Sedangkan posisi kalian kalau memang Shafirnya udah kritis Kalian mau gak mau harus sering-sering nontonin Apa namanya Sering nontonin dari iklan Ada 1000 Shafir yang disediakan Kalian harus nonton 10 iklan Ya walaupun kadang-kadang agak nyebelin ya Gue gak terlalu suka juga dengan playable edge-nya Yang memang harus kita gerahkan dulu Baru dia bisa nge-close untuk iklannya Nah kalian boleh kerjain lah itu yang 10 biji Dan gue gak pernah Karena punya guil dan masuk guil lah kalian Kalian biar bisa beri terus tiket coupon pad Untuk kalian kumpulkan ya Nanti kalau udah 10 langsung buka Kalau satu-satu biasanya bau guys Kalau satu-satu biasanya bau Sudah kita tes lah DMG Makasih kalian yang selalu support di channel gue Semoga kalian lancar aja aktivitas main game-nya Dan kalian jangan sampai lupa Kalau memang game ini gue progres setiap hari Jangan sombong-sombong ya Pokoknya masuk di Discord gue Subscribe dan kumpulin Konten ini ya mabro Nuntisan buat semuanya Ini udah cukup lumayan enak DMG gue tembakannya setiap kena Itu pulang lebih dari SDB Wow 10k lah ya Untuk areanya gue masih di bawah 2000 Tapi gue udah cukup puas lah itulah Makasih banyak kalian udah sempet mampir Nontonin konten ini Semoga bermanfaat buat temen-temen Yang memang baru bikin dan baru mainin ya Semoga kalau kalian sempet mampir Gue setiap hari pagi dan malam Mungkin biasanya live stream Meramaikan permainan ini bro Yaudah Gue undur diri Sampai jumpa lagi Thank you Bye bye mabro Sub indo by broth3rmax